Dalam pelaksanaan survei kepatuhan pencegahan maladministrasi yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara di beberapa puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, ditemukan adanya limbah medis yang dibuang tidak sesuai prosedur. Kepala Keasistenan Pencegahan Mal Administrasi Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara, Bakuh Dwi Tanjung menjelaskan, dalam rapid assessment ke Tanah Tidung, pihaknya menemukan limbah medis di belakangnya rumah sakit Ahmad Brahim. Dari penjelasan yang pihaknya terima, bahwa pihak rumah sakit baru bekerja sama dengan pihak ketiga di Maret tahun 2020, sehingga masih ada sisa-sisa limbah yang belum diambil pihak ketiga. Dirinya menjelaskan, limbah medis termasuk dalam limbah B3 atau suatu buangan sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya. Karena sudah bekerja sama dengan pihak ketiga pengangkut limbah, pemerintah daerah pun diminta harus memikirkan di mana tempat pembuangan sementara limbah B3 tersebut. Dari hasil yang didapati di lapangan, tidak ada pengamanan serta dinding dan alat pengukur suhu sesuai peraturan undang-undang, membuat tempat pembuangan sementara limbah B3 tersebut menjadi catatan, saran perbaikan kepada pemerintah daerah, di mana pihaknya memberikan waktu tiga bulan untuk perbaikan. Jadi RA ini waktunya tiga bulan sebenarnya untuk dilakukan pemberian saran perbaikan. Nah, jikapun tidak dilakukan, kita nanti melakukan pendekatan secara persuasif antara kepala kewakilannya. Itu sudah masuk ke ranahnya beliau untuk bagaimana menekan pendal untuk menjalankan saran perbaikan yang kita berikan. Nah, untuk sangsi administratif, tentu saja nanti kalau misalnya kita memberikan saran, dan tadi masalah limbah ini kan ada aturannya ya berkait itu. Bahkan jika disalah kelola itu ada pedananya sebenarnya. Nah, kita bisa meneruskan ke lembaga negara lain yang memiliki keurangan pertimbang.